Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo salian saliha Good morning And how are you today? Alhamdulillah Dan alhamdulillah ya Kita berjumpa lagi dengan pelajaran bahasa inggris Nah tapi sali dan saliha hari ini agak spesial nih Jadi hari ini kita akan membahas soal-soal Yang kemungkinan akan kita hadapi saat EHB nanti Atau evaluasi hasil belajar Nah sali dan saliha Kalau sali dan saliha ingin sukses menghadapi EHB bahasa inggris Video ini harus disimak baik-baik ya Karena jenis-jenis soal yang nanti insya Allah akan sali dan saliha temui Saat EHB nanti akan kita bahas hari ini Nah kalau gitu kita langsung aja ya Bahas latihan soal-soal Yang akan kita hadapi di EHB untuk bahasa inggris nanti Yuk sali dan saliha get ready But before that as usual Sebelum kita mulai pembelajarannya Kita berdoa dulu ya Please sit down nicely Watch and listen to the video carefully Videonya disimak baik-baik ya Let's pray Hands on pray And bend my hands A'udu billahi minan sayutanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Amin amin ya Allah ya rabbal alamin Salih dan saliha kita langsung mulai aja ya Pembahasan jenis soal yang pertama Soal nomor 1 Titik-titik This your boots Nah kakak salih dan saliha masih ingat kan Kita pernah belajar tentang This is dan this are Nah gimana kata this is itu biasanya digunakan Untuk benda yang hanya satu saja Sedangkan this are biasanya kita gunakan Untuk benda yang lebih dari satu Nah disini yang ditanyakan adalah kata boots Dimana boots itu adalah sepatu boots Dan sepatu boots itu biasanya kan sepasang ya Berarti ada lebih dari satu benda Nah kalau gitu titik-titik disini isinya apa ya Nah lihat klunya disini Di depan titik-titiknya ada kata this Dimana pasangan kata this itu adalah Apa hayo? Tadi ini sudah sebutkan di awal A did B does C are D is Kira-kira jawabannya yang mana? Nah karena di depan titik-titik ini ada kata this Tentu saja pasangan this adalah Are Jadi jawabannya adalah C Yaitu are Are these your boots? Seperti itu ya salih dan saliha Nah kenapa are-nya ditaruh di depan Bukan di depan Bukan di belakang kata this Karena ini adalah pola kalimatannya Dimana kalau kalimatannya Are itu ditaruh di depan Maka kalimatnya menjadi Are these your boots? Seperti itu ya kakak salih dan saliha Kita lanjut ke soal berikutnya Soal nomor dua yaitu Nah jika kakak menemukan jenis soal yang seperti ini Ini adalah soal conversation atau percakapan Nah dimana disini ada dua orang yang sedang bercakap Yaitu Kanza dan Nadia Nah Kanza bertanya kepada Nadia Is this your raincoat? Is this your raincoat? Artinya apa coba? Ya betul Is this your raincoat? Adalah Apakah ini jas hujanmu? Nah di bagian Nadia Ini titik-titik Nah ini adalah jawaban yang harus kakak temukan Disini ada kalimat perintahnya Yaitu the suitable response is Nah ini adalah perintahnya dari soal ini Jadi the suitable response itu artinya adalah Respon yang tepat adalah Nah gitu ya Jadi ini adalah directionnya Atau petunjuk untuk kakak Untuk soal tersebut Jadi kalau kakak menemukan petunjuk seperti ini The suitable response is Artinya adalah Respon yang tepat adalah Seperti itu ya Nah kakak harus menemukan respon yang tepat Untuk menjawab pertanyaannya Kanza ini Kira-kira respon Nadia yang tepat ini yang mana ya? Coba kita lihat dari pilihan A Yaitu yes they are Nah disini A menjawab yes they are Ini tidak tepat Karena day ini biasanya digunakan untuk benda yang lebih dari satu Sedangkan train code ini jumlahnya hanya satu Berarti sudah pasti jawabannya bukan A Lalu kita lihat yang B Yaitu no they aren't Nah lagi-lagi disini dia menggunakan kata they Dimana day ini biasanya digunakan untuk benda yang lebih dari satu Maka jawabannya sudah pasti bukan B Lalu kita lanjut ke option yang C Lalu kita lanjut ke option yang C No it isn't It's Hannah's Tidak bukan Ini adalah punyanya Hannah Nah itu arti dari jawaban yang sweet Coba kita lanjut dulu ke option yang D Nah yang D ini jawabannya adalah Yes it does Nah disini option yang D itu menggunakan kata does Coba kakak lihat di pertanyaannya Kanza Ada kata does tidak disini? Tidak ada kan? Maka sudah pasti jawabannya bukan yang D Nah jawabannya adalah C No it isn't It's Hannah's Tidak bukan Ini bukan punya saya Ini adalah punya Hannah Seperti itu ya kakak Salih dan Salihah Kalau kakak masih ingat Kita juga sudah pernah mempelajari ini di bab 1 Dipelajari lagi ya modulnya Sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga Who's titik-titik is this? Nah jika kakak menemukan jenis soal yang seperti ini Dan diikuti petunjuk sebuah gambar di bawahnya Nah who's titik-titik is this ini artinya adalah Punya siapakah titik-titik ini? Nah titik-titiknya ini diisi apa ya? Biasanya jenis soal yang seperti ini Titik-titiknya ini diisi dengan kata yang ada di gambar ini Nah kakak Salih dan Salihah lihat Ini gambar apa ya? Salih dan Salihah pernah belajar kan? Coba kita lihat opsi jawabannya A yaitu hat B yaitu globs C yaitu raincoat Dan D yaitu cap Kira-kira jawaban yang sesuai dengan gambar ini apa ya? Yes correct The answer is B Globs Globs Jadi jawabannya adalah Who's globs is this? Punya siapakah sarung tangan ini? Seperti itu ya Salih dan Salihah Nah kita juga pernah belajarkan tentang jenis-jenis pakaian di musim dingin Pasti Salih dan Salihah juga masih ingat kan? Good job Salih dan Salihah Sekarang kita lanjut ke soal yang keempat Nah soal yang keempat ini adalah Hampir mirip dengan pertanyaan yang nomor 2 tadi Atau soal nomor 2 tadi Ini adalah soal conversation atau percakapan Nah disini ada Alia dan Pero Nah kalau tadi Percakapan yang kansa dan Nadia Bagian yang kosongnya itu adalah di bagian Nadia Yaitu bagian yang menjawab Sedangkan di soal yang ini Bagian yang kosong adalah bagian Alia Yaitu bagian pertanyaannya Nah sedangkan bagian yang ada tulisannya Yaitu adalah di bagian Pero Yaitu bagian jawaban Nah Salih dan Salihah Coba lihat Alia titik-titik Pero Yes I do Nah Pero menjawab Yes I do Kira-kira apa ya yang ditanyakan sama Alia Nah disini directionnya adalah The suitable question is Nah kalau di pertanyaan yang nomor 2 tadi Kakak ditanya respon yang tepat adalah Nah sedangkan di pertanyaan yang ini Kakak ditanya The suitable question is Pertanyaan yang tepat adalah Nah jadi kira-kira pertanyaan yang ditanyakan oleh Alia ini apa? Kita lihat pilihan jawabannya Hey Is this your shampoo? Apakah ini sampo-mu? Nah coba kita lihat Disini yang A dia menggunakan Is this? Tapi Pero di atas menjawab Yes I do Tentu saja Ini bukan jawaban yang tepat Karena disini Pero menggunakan kata Do Maka kita harus mencari pertanyaan yang menggunakan kata Do di depannya Oke Itu kata kunci dari jenis soal seperti ini Lalu kita lihat Pilihan jawaban yang B Are these your gloves? Apakah ini sarung tanganmu? Nah coba kakak lihat Disini pertanyaan yang menggunakan Are these? Bukan menggunakan do Tentu saja Ini juga bukan jawaban yang tepat Lalu selanjutnya adalah C What do you want to be? Kamu mau jadi apa? Nah ini juga bukan pertanyaan yang tepat ya Salih dan Salih Coba kalau kita sambungkan dengan jawaban dari Pero What do you want to be? Kamu mau jadi apa? Yes I do Iya saya Nah itu jelas tidak nyambung ya Coba kita lihat jawaban yang D Do you have brush? Yes I do Nah Salih dan Salih Ini adalah jawaban yang tepat Karena dia menggunakan kata do di depannya Do you have brush? Yes I do Jadi jawabannya adalah D Nah ini adalah cara untuk mengerjakan jenis soal seperti ini Coba kakak-kakak lihat dari jawabannya Jawaban yang orang yang kedua yaitu Pero Yes I do Maka cari pertanyaan yang menggunakan kata do Oke Salih dan Salih Kita lanjut ke soal yang berikutnya Do day titik-titik sob Do day titik-titik sob Nah kira-kira titik-titiknya ini diisi dengan apa ya? Nah kakak Salih dan Salih Sebenarnya kita Jika kita terjemahkan ke bahasa Indonesia Maksud dari kalimat ini adalah Apakah mereka mempunyai sabun? Nah maka yang kosong ini adalah kata mempunyai Mempunyai itu dalam bahasa Inggris artinya bisa have atau has Tergantung orang yang ada di depannya Apakah they, I, you, she, atau he Nah sekarang kita lihat opsi jawabannya Opsi jawaban A yaitu has Nah dimana has ini artinya adalah memiliki atau mempunyai Sedangkan has ini biasanya tidak pernah disandingkan dengan kata they Maka sudah pasti jawabannya bukan yang A Lalu yang B Coba kita lihat jawaban yang B Di sini yaitu jawabannya adalah have Do they have sob Nah have ini artinya adalah mempunyai Dimana have ini biasanya disandingkan atau digunakan dengan kata they, I, atau you Lalu selanjutnya opsi yang C yaitu have to Nah have to ini artinya adalah harus Nah sudah jelas berarti jawabannya bukan yang C Lalu selanjutnya adalah yang D yaitu have to Nah have to ini memiliki arti yang sama dengan have to Have to artinya adalah harus Berarti yang D ini jawabannya sudah pasti salah Nah kalau begitu jawaban yang tepat adalah tentu saja yang B Nah seperti itu ya Salih dan Salihah cara mengerjakannya Nah kalau Salih dan Salihah ingat kita juga sudah pernah mempelajari tentang ini di unit 2 atau bab 2 Nanti Salih dan Salihah silahkan baca-baca kembali ya modulnya Soal berikutnya She titik-titik work at the restaurant Nah Kakak Salih dan Salihah ini pasti masih sangat segar diingatan ya Karena ini adalah bab terakhir atau pembahasan terakhir yang kita pelajari di pelajaran bahasa Inggris Yaitu tentang work classes and job duties Nah Salih dan Salihah Jika Salih dan Salihah menemui jenis soal seperti ini Yaitu ungkapan-ungkapan yang Kakak Salih dan Salihah temui di pelajaran-pelajaran sebelumnya Nah ini caranya sangat mudah Kakak harus menghafal ungkapan-ungkapan tersebut Dan kira-kira kata mana ya yang hilang Coba kita mulai lihat dari jawaban yang A Yaitu doesn't Nah kata doesn't ini seperti yang kita tahu digunakan untuk kalimat bentuk negatif Yaitu artinya adalah tidak Lalu selanjutnya yang B yaitu isn't Ini juga kita gunakan untuk kata bentuk negatif Tapi coba Kakak lihat Di sini ada kata work di kalimatnya She titik-titik work at the restaurant Nah itu artinya isn't bukanlah pilihan yang tepat Karena di situ ada kata work Lalu selanjutnya adalah yang she Yaitu adalah warrant Nah warrant ini tidak pernah kita pelajarikan Kakak-kakak juga belum pernah menemui kata ini kan Maka abaikan saja Sudah pasti bukan ini jawabannya Nah selanjutnya adalah kata don't Itu jawaban yang D Nah kata don't ini juga sama Artinya adalah tidak Dan kita gunakan di pola kalimat negatif Akan tetapi coba Kakak lihat orang yang ada di kalimat tersebut Orang yang ada di kalimat tersebut adalah she Atau dia Dia perempuan Nah dimana kata she ini tidak pernah disandingkan dengan kata don't Nah kalau begitu sudah jelas ya Jawabannya adalah A yaitu she doesn't work at the restaurant Nah sebenarnya kalau kakak mengikuti pelajarannya dengan baik Maka kakak akan langsung hafal Kata yang mana yang hilang Karena semua yang kita temui di soal-soal bahasa Inggris Yang akan dihadapi salih dan salihah semuanya Itu semuanya adalah yang sudah pernah kita pelajari Jadi kalau kakak bertemu kata-kata yang asing Yang tidak pernah kakak pelajari sebelumnya Abaikan saja Maka sudah pasti itu bukan jawabannya Begitu ya salih dan salihah Jenis soal berikutnya adalah jenis huruf acak Nah jenis soal seperti ini Kakak akan menemui suatu kata dengan huruf yang masih berantakan Atau susunannya tidak sesuai Nah disini biasanya directionnya adalah The correct word is Nah the correct word is ini artinya adalah Kata yang benar adalah Nah itu ya kakak ya Jadi kakak tidak usah bingung dengan directionnya Karena ini justru adalah petunjuk untuk kakak semua Nah cara mengerjakan jenis soal seperti ini adalah Cari huruf besar yang ada di kata acak tersebut Yang ada di huruf acak tersebut Nah seperti yang bisa kakak lihat Di sini huruf besarnya itu adalah huruf s Maka huruf s ini akan menjadi huruf awal atau huruf kapital yang mengawali kata tersebut Nah sekarang kakak lihat di pilihan jawabannya Dari pilihan jawaban A B B C sampai D Jawaban jawabannya yang diawali dengan huruf s Yes correct The answer is C yaitu sweater Nah karena huruf si ini Atau pilihan si ini diawali dengan huruf s Yaitu sweater Maka kata yang tepat atau jawaban yang tepat untuk gini soal seperti ini adalah sweater Nah sedangkan kata-kata yang lainnya Seperti Waiters atau pilihan yang A Pilihan yang B Dan pilihan yang D Itu kakak-kata pasti tidak pernah menemui kan kata-kata itu selama kita belajar Nah oleh karena itu abaikan saja Karena sudah pasti itu bukan jawabannya Ini soal berikutnya yaitu Kata acak Nah kalau tadi adalah huruf acak Nah kalau soal yang ini adalah kata acak Jadi disini ada satu kalimat yang katanya masih berantakan atau unscramble word Nah kakak salirin saliha Cara mengerjakan soal seperti ini adalah Bagaimana caranya Nah kakak lihat Disini apakah kalimat ini adalah kalimat pernyataan atau pertanyaan Nah lihat disini ada sebuah tanda tanya Artinya ini adalah pola kalimat tanya Maka kakak sali dan saliha harus merubah kalimat ini menjadi pola kalimat tanya Gimana susunan pola kalimat tanya itu adalah Yang pertama ditulis adalah kata das Dari kata ini ya dari kalimat ini ya Das Lalu diikuti oleh orangnya Orangnya siapa yaitu Di Lalu diikuti dengan kata kerjanya Yaitu work Baru diikuti dengan keterangan tempatnya Yaitu At a clinic Nah jadi Kalimat yang seharusnya adalah Does he work at a clinic? Nah coba sekarang kakak lihat di opsi jawabannya Adakah kata does he work at a clinic? Kira-kira jawabannya yang mana? A, B, C, or D? Yes, correct The answer is B Does he work at a clinic? Kenapa bukan yang A? Kenapa bukan yang A? Lihat disini ada kata Does a clinic? Nah disini setelah kata das Selalu diikuti dengan kata e clinic Ini jelas salah ya Karena setelah kata das Seharusnya adalah orangnya Yaitu bisa H, C, atau C, atau It Seperti itu ya Nah kalau jawaban yang C dan D Itu sudah jelas salah Oke kakak salih dan salihah Jadi itu ya Kata kuncinya adalah Atau kunci dari mengerjakan jenis soal seperti ini adalah Dilihat dulu Ini bentuk kalimat pernyataan atau pertanyaan Kalau kakak melihat ada tanda tanya Di sesunan kalimat tersebut Maka sudah pasti ini adalah Kolah kalimat tanya Seperti itu ya salih dan salihah Jenis soal berikutnya Nah kalau tadi kita membahas soal pilihan ganda Atau multiple choice Nah sekarang kita akan membahas soal isian Nah misalkan kakak menemukan jenis soal yang seperti ini Apakah ini sepatu bootsmu? Nah ini soalnya masih bahasa Indonesia ya Lalu lihat kalimat yang di bawahnya yaitu Write this sentence into English Write this sentence into English Ini artinya adalah Tulis kalimat ini ke dalam bahasa Inggris Nah jadi kakak harus menulis kalimat bahasa Indonesia ini Kedalam bentuk bahasa Inggris Nah ini juga cara membuat kalimat seperti ini Kita sudah belajar ya Di pertemuan sebelumnya yaitu di bab 1 Lalu kalimat seperti ini sepatu bootsmu Seperti itu ya salih dan salihah Nah sekarang yang harus kita fokuskan adalah Lihat disini yang diterjemah atau bendanya itu apa Nah kebetulan di soal ini bendanya itu adalah boots Atau sepatu boots Dimana sepatu boots ini biasanya ada sepasang Atau lebih dari satu Maka kita harus menggunakan kata Are these Are these your boots? Kalau misalkan bendanya bukan Lepas anggap tuh hanya satu Misalkan bendanya adalah raincoat Apakah ini ojas hujanmu? Nah maka kita harus menggunakan kata Is this your raincoat? Seperti itu ya Nah karena kebetulan di soal ini Bendanya adalah boots Atau sepatu boots Maka kita menggunakan kata Are these your boots? Itu yang harus kakak perhatikan ya Jadi nanti kalau kakak menemukan jenis soal seperti ini Cara mengerjakannya adalah Seperti yang sudah misjilaskan tadi Oke salih dan salihah Jenis soal berikutnya Masih soal isian atau SI Nah misalkan kakak menemukan direction Atau soal yang seperti ini Perintah yang seperti ini Yaitu make a question and an answer about titik-titik Misalkan Nah jadi make a question and an answer ini adalah Kakak harus membuat pertanyaan Sebuah pertanyaan dan sebuah jawaban About Tentang Tentang apa? Nah misalkan disini contohnya adalah tentang What do you want to be? Nah jadi kakak harus membuat pertanyaan dan jawaban tentang What do you want to be? Seperti yang pernah kita pelajari ya Nah disini what do you want to be adalah Kamu ingin jadi apa? Atau cita-cita kamu ingin jadi apa? Jadi kakak harus membuat sebuah percakapan, pertanyaan dan jawaban atau tanya jawab tentang what do you want to be? Contohnya adalah Nah seperti ini Percakapan tentang si A dan si B Nah si A ini bertanya What do you want to be? Nah ini a question Ini adalah sebuah pertanyaan Lalu An answer Sebuah jawaban Jawabannya yang mana? Yang ini Yang dikatakan oleh si B I want to be a scientist Nah seperti itu ya salih dan salihah Jadi jika kakak menemukan jenis soal yang seperti ini Artinya kakak diminta untuk membuat suatu percakapan Tidak usah banyak-banyak Cukup satu saja seperti ini Oke salih dan salihah Jadi kalau saat EHB nanti menemukan jenis soal yang seperti ini Janji ya salih dan salihah sudah bisa cara mengerjakannya seperti apa Salih dan salihah Alhamdulillah kita sudah selesai membahas cara-cara untuk mengerjakan soal bahasa Inggris di EHB nanti Nah catatannya untuk salih dan salihah adalah Nanti yang akan salih dan salihah hadapi untuk EHB nanti Soal-soalnya tentu saja tidak akan sama persis seperti ini Bukan soal-soal yang ini Akan tetapi jenisnya akan sama Jenisnya adalah seperti soal-soal yang tadi Makanya mis sampaikan cara-cara untuk mengerjakannya Nah salih dan salihah Mis harap dengan menonton video ini salih dan salihah Lebih ada gambaran untuk EHB bahasa Inggris nanti ya Dan tidak kebingungan lagi saat mengerjakannya Karena mis sudah sampaikan cara untuk mengerjakan soal-soal yang nanti akan salih dan salihah hadapi Oke salih dan salihah Kalau begitu kita tutup saja ya video ini dengan mengucapkan hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrohabilalamin Dan juga doa ke paratul majlis Thanks for watching salih and salihah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good luck untuk EHB nya Sampai jumpa